Intro Kapolsek Wangun AKP Supriyadi membenarkan beredarnya video oknum perangkat desa di Banyumas yang memukul dan memarahi anak kecil Supriyadi mengatakan peristiwa tersebut terjadi di desa Kecamatan Wangun, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin 22 Februari 2021 Saya sudah telepon ke Ades Wangun bahwa terkait masalah itu akan dimediasi di desa, kata Supriyadi melalui pesan singkat kepada wartawan Supriyadi mengatakan hingga saat ini belum ada laporan atau aduan resmi ke pihak kepolisian Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan seorang laki-laki dewasa memukul dan memarahi seorang anak kecil viral di media sosial Dalam video berdurasi 1 menit 33 detik itu disertai narasi bahwa pemukulan bermula saat dua anak kecil berinisial M dan E bermain di jalan kompleks pemukiman Keduanya lantas terlibat perkelahian kecil Tak berselang lama, orang tua M yang melintas menggunakan sepeda motor melihat perkelahian tersebut Dengan tetap duduk di atas sepeda motor, M lantas menghabiri dan memukul E Orang tua M kemudian memarahi si E Dalam kondisi menangis, M meminta maaf, namun orang tua M terus berbicara dengan ada tinggi Dalam video tersebut, orang tua M yang disebut bekerja sebagai perangkat desa itu juga menyuruh anaknya yang duduk di belakangnya untuk memukul E Meski sempat menolak perintah orang tuanya, M akhirnya turun dari sepeda motor dan memukul E beberapa kali Setelah itu, M dan orang tuanya pergi meninggalkan E Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya